Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Ya kali ini aku akan mengajak teman-teman Ini memahami jalur kabel Ini motor Supra Atau Supra X dan Supra Fit Dan ini kabel bodinya sudah saya ringkas Ini kabelnya sudah sedikit Karena teman-teman banyak yang menanyakan Jalur kabel yang ke lampu jika diringkas Ya sebenarnya saya sudah pernah membuat video Tentang kabel bodi Onda Supra Lama atau Supra X Ya jadi teman-teman banyak yang bertanya Jalur kabel lampu jika kabel bodinya diringkas Dan ini sudah saya buatkan ini ringkasannya Dan ini motor Supra X Ini baru turun mesin Jadi pemilik meminta untuk Sekaligus ini diringkas kabel bodinya Dan ini pedal porcelangnya juga belum dipasang Dan ini penutup rantai juga belum dipasang Ya jadi banyak teman-teman yang menanyakan Untuk jalur kabel lampu Jika kabel bodinya diringkas Ya langsung saja kita pahami Ya langsung saja kita mulai dari kabel spool Ini kabel spool Ya jadi ini kabelnya sudah saya ringkas Ini sudah saya ringkas Jadi ini kabel sepedonya sudah dilepas Kabel yang menuju ke speedometer sudah dilepas Dan juga kabel yang menuju ke pelampung tegi bensin Juga sudah saya lepas Ya jadi ini hanya menyisakan kabel Ini CDI Kemudian ini flaster Kemudian ini kiprok Dan kemudian ini ada klakson Ini klakson Dan juga nanti kabel yang menuju ke Lampu depan Ya jadi seperti ini Ya jadi seperti ini Ya jadi pemilik meminta untuk Dihidupkan Lampu sennya Dan Lampu depannya Jadi menyisakan kabel Segini Ini kabelnya sudah Tinggal sedikit Karena sudah dilepas bagian Ya selanjutnya kita pahami Ini kabel yang dari spool Ini ada 4 kabel Ini ada 4 kabel Dan ini kabelnya sudah Gantian ini yang dari spool Ya jadi patokannya ini Kabel yang menuju ke kiprok Dan yang menuju ke CDI Ini kabelnya masih ori Ini masih aslinya Ya untuk yang dari spool ini Ada 4 kabel Yang pertama ini ada kabel warna putih Ini kabel menuju ke kiprok Untuk pengisian Ini menuju ke kiprok Ini warna putih Ya ini Warna putih Kemudian Kabel yang kedua ini Ada warna kabel kuning Ini kabel Menuju ke kiprok Ini Ini menuju ke kiprok Ini menuju ke kiprok Ini warna kuning Dan ini juga menuju ke Saklar lampu depan Ini warna kuning Ya ini Ya ini Ini warna kuning Dan ini menuju ke saklar lampu Ini warna kuning Ya ini Ini menuju ke saklar lampu Ini warna kuning Ya ini Dan ini saklar lampunya Di sini Ya ini Ya untuk Lebih jelasnya Saklar Untuk saklar lampu Saya sudah pernah membuat videonya Ya ini Saya sudah pernah membuat video Tentang ini Holder Kiri Supra Atau Supra Ya ini Warna kuning Dan setelah warna kuning Ya ini warna kuning Kemudian setelah dihidupkan Ini ada warna coklat Ini warna coklat Untuk Menuju ke lampu belakang Untuk menghidupkan lampu stop Ini Ini warna coklat Dan juga menuju ke Lampu Depan Ini lampu senjanya Jadi ini Suprafit Ini lampu Depannya Suprafit Dan juga Holdernya Suprafit Tapi ini Mesinnya Supraik Atau Superlama Ya seperti ini Ya untuk Kabel yang ketiga Ini warna kabel Hitam Merah Ini kabel Menuju ke CDI Ini Menuju ke CDI Ya ini Hitam Merah Ya jadi ini Kabel kontaknya juga Sudah saya ringkas Ya ini Jadi ini kabelnya Sudah ringkas sekali Ini langsung Menuju ke CDI Ini Tidak langsung Menuju ke Kunci kontak Untuk Hitam Merahnya Ya ini Kabel yang ketiga Sudah Ya untuk Kabel yang keempat Ada warna kabel Biru Kuning Ini kabel Dari Fulsar Ini yang menuju Ke CDI Ini biru Kuning Dan ini Dari Dan ini dari CDI Ini Dan ini dari 10 CDI Ini Hitam Merah Dan ini Biru kuning Ini menuju Ke CDI Ya ini Untuk kabel Fulsar Ini Kemudian 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 kita Menuju ke Kiprok Ya ini Kiproknya Ya ini Kiproknya Ya untuk Kiprok ini Memiliki 4 kabel Ini yang 2 kabel Sudah Tadi Ini yang Putih Ini yang Putih Ini dari 10 Pengisian Dan ini Yang kuning Dari 10 Lampu Dan Menuju Ke Lampu Depan Untuk Menuju Ke Seklar Lampu Depan Ya ini Dan ini Ada Warna Hijau Ini Dari Kabel Masa Ini Masa Dan ini Juga Menuju Ke Masa Lampu Bagian Belakang Ini Yang Menuju Ke Lampu Belakang Ini Lampu Stop Dan Juga Menuju Ke Masa Ke Sasis Dan Juga Menuju Ke ZDI Ini Warna Hijau Ini Masa Jadi Ya jadi Untuk Kabel Masa Untuk Untuk Warna Hijau Ini Menjadi Satu Ini Masa Ke Sasis Ya ini Ya ini Kabel Warna Merah Ini Kabel Menuju Ke Kunci Kontak Dan Menuju Ke Sikring Ya ini Ini Menuju Ke Sikring Kaki Dan Ini Yang Menuju Ke Kunci Kontak Dan Ini Menuju Ke Sikring Ya ini Sikring 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 Ini Yang Yang Dari Gipro Ini Menuju Ke Sikring Ya ini Menuju Ke Plus Ini Positif Ya untuk Negatifnya Ini Menuju Ke Sasis Ini Menuju Ke Baut Ya Seperti Ini Dan Ini Bendik Stater Sudah Saya Lepas Dan Ini Speed Tram Sudah Saya Lepas Ya Ini Yang Menuju Ke Sikring Dan Ini Yang Menuju Kunci Kontak Ini Warna Merah Ya Ini Ya Ini Menuju Kunci Kontak Dan Ini Kunci Kontak Sudah Ada Mat Kabel Sudah Saya Ringkas Ini Ada Empat Kabel Ya Ini 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 Warna Merah Menuju Ke Kunci Kontak Dan Setelah Kunci Kontak Dihidupkan Ini Akan Keluar Warna Hitam Ini Warna Hitam Ini Positif Ya Ini Ya Ini Untuk Kabel Keprok Sudah Selanjutnya Kita Menuju Ke Kabel Blaser Ini Blaser Ini Ada Dua Kabel Ini Ada Warna Abu Abu Muda Dan Warna Hitam Dan Untuk Kabel Hitam Ini Kabel Darik Kunci Kontak Setelah Kontak Dihidupkan Ini Kabel Positif Ini Yang Tadi Ini Warna Hitam Ini Warna Hitam Kabel Positif Setelah Kunci Kontak Dihidupkan Ini Ya Untuk Kabel Abu Pemuda Ini Menuju Ke Saklar Lampusen Menuju Ke Saklar Lampusen Ini Ya Ini Abu Pemuda Menuju Ke Saklar Lampusen Ini Untuk Membagi Untuk Kanan Kirinya Ya Ini Untuk Menghidupkan Lampusen Kanan Dan Kiri Selanjutnya Kita Pahami Ini Kabel Yang Menuju Ke Soket CDI Ya Saya Sudah Pernah Membuat Video Tentang Ini Soket CDI Supra Atau Grand Ini Yang Memiliki 5 Kabel Ini Biru Kuning Ini Menuju Ke Fulser Ini Menuju Ke Fulser Ini Menuju Ke Fulser Viru Kuning Kemudian Disini Kosong Ini Soketnya Kosong Ini Kabel Yang Kedua Ini Hitam Leras Kuning Ini Kabel Menuju Ke Kuil Ini Menuju Ke Kuil Ya Ini Menuju Ke Kuil Ya Ini Dan Ini Menuju Ke Kuil Dan Ini Menuju Ke Busi Ini Kuil Menuju Ke Busi Dan Ini Masa Ini Kabel Masanya Disini Ya Ini Kabel Masa Warna Hijau Ya Ini Kabel Hijau Kabel Masa Atau Negatif Ya Ini Ini Kabel Masa Warna Hijau Kemudian Kabel Yang Ke Empat Ini Ada Kabel Hitam Putih Ini Kabel Menuju Ke Kunci Kontak Ya Ini Menuju Ke Kunci Kontak Ya Ini Hitam Putih Ya Ini Hitam Putih Menuju Ke Kunci Kontak Dan Ini Hijau Ini Kabel Menuju Ke Masa Jadi Setelah Kunci Kontak Dioff Kan Ini Akan Tersambung Kabel Hitam Putih Dan Hijau Ketika Dihidupkan Kabel Merah Dan Hitam Ini Terhubung Jika Dikontak Dihidupkan Kemudian Kabel Yang Kelima Ini Kabel Hitam Merah Ini Kabel Dari 10 CDI Ini Dari 10 CDI Ya Seperti Ini Ya Kabel CDI Sudah Kita Pahami Ya Jadi Kabel Sudah Ringkas Sekali Ini Kabel Sudah Tinggal Sedikit Ini Kita Menuju Ke Ini Kabel Menuju Klaxon Ya Ini Klaxon Ya Jadi Ini Yang Diputus Kabel Positif Yang Ada Di Klaxon Ini Yang Diputus Kabel Positif Ya Ini Tombol Ini Kabel Warna Hitam Ini Kabel Positif Yang Menuju Ke Tombol Klaxon Ini Menuju Ke Tombol Klaxon Ya Ini Ya Seperti Ini Ini Kabel Menuju Klaxon Ini Dan Ini Warna Hijau Mudah Ini Dari Tombol Klaxon Ini Kabel Positif Dari Tombol Klaxon Ini Hijau Mudah Dan Ini Hitam Dari Kunci Kontak Ini Ini Dari Kunci Kontak Ini Hitam Dan Ini Kabel Dari Spool Yang Tadi Ini Warna Kuning Kemudian Ini Kabel Warna Coklat Ini Yang Menuju Ke Lampu Stop Untuk Lampu Malam Dan Ini Abu Mudah Ini Yang Ke Blaster Tadi Yang Kesini Ini Abu Mudah Ya Ini Sudah Kita Pahami Ini Yang Ke Soket Dan Ini Kabel Yang Menuju Ke Lampus Bagian Belakang Ini Dua Kabel Ini Ada Oren Dan Ini Kabel Yang Menuju Ke Lampus Belakang Ini Dua Kabel Ya Kita Menuju Ke Lampu Belakang Ya Ini Jadi Ini Bagian Belakangnya Seperti Ini Ini Abu Tua Ya Ini Abu Tua Ini Menuju Ke Lampus Bagian Kanan Ini Ini Abu Abu Dan Ini Hijau Ini Masanya Ya Ini Ya Untuk Warna Hijau Ini Untuk Masa Lampusen Dan Lampus Stop Ya Ini Kemudian Hijau Laras Kuning Ini Kabel Menuju Ke Lampu Rem Ya Disini Lampu Rem Kemudian Kabel Warna Coklat Ini Kabel Menuju Ke Lampu Malam Ya Disini Ya Ini Lampunya Disini Dan Ini Masanya Kemudian Kabel Warna Oren Ini Kabel Oren Ini Menuju Lampu Sen Kiri Ya Ini Ini Oren Dan Ini Hijau Dan Ini Hijau Masanya Dan Ini Oren Untuk Lampu Kirinya Ya Ini 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 Juga Menuju Ke Lampu Sen Bagian Depan Ya Untuk Lampu Sen Kiri Ini Berwarna Oren Ini Dan Juga Menuju Ke Saklar Ya Ini Menuju Ke Saklar Lampu Sen Ini Dan Ini Ini Orang Dan Kemudian Ini Warna Abu Abu Tua Ini Untuk Lampu Sen Bagian Kanan Ini Dan Juga Menuju Ke Saklar Ini Dan Juga Menuju Ke Lampu Sen Bagian Depan Ya Ini Ya Ini Coklat Ya Ini Coklat Untuk Lampu Senjanya Ini Lampu Senjanya Ini Bagian Depan Kemudian Ini Putih Untuk Lampu Jarak Pendeknya Dan Ini Warna Biru Ini Untuk Lampu Jarak Jauh Ini Yang Ada Di Lampu Depan Ya Untuk Kabel Kontak Ini Sudah Kita Pahami Tadi Ini Jadi Yang Menuju Ke Lampu Depan Kita Pasang Ini Lampu Lampu Sen Lampu 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 Sudah Jadi Ini Klakson Dan Ini Klakson Seperti 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 Untuk Kabel Yang Menuju Ke Lampu Depan Seperti Ini Ini Badok Depannya Supra Fit Jadi Ada Lampu Senjanya Ini Ini Kabel Coklat Untuk Lampu Senja Ini Lampu Senja Warna Coklat Ini Kabel Orang Ini Untuk Untuk Sen Ya Ini Kabel Orang Untuk Sen Bagian Kiri Ini Orang Untuk Bagian Kiri Kemudian Ini Abu Abu Tua Ini Menuju Ke Sen Kanan Ini Sen Kanan Dan Ini Untuk Hijaunya Ini Masa Ini Untuk Masanya Untuk Kabel Hijaunya Masa Ini Hijaunya Masa Dan Ini Kabel Warna Biru Ini Untuk Kabel Lampu Jarak Jauhnya Ini Menuju Ke Soket Ini Soket Lampunya Ini Warna Biru Dan Kemudian Ini Ada Warna Putih Ini Kabel Lampu Jarak Menek Ini Warna Putih Ini Menuju Ke Soket Jadi Ini Saya Pasangin Lampu Sebelah Ini Ini Ya Demikian Cara Meringkas Jalur Kabel Bodi Ya Ini Untuk Motor Supra Iq Dan Supra Fit Jalur 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 Jalur